Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak yang ada di rumah Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, yes Cari ya Oke bertemu kembali dengan Ustazah Dita Kali ini kita akan belajar tentang lingkaran Coba kalian cari apa ya benda-benda yang berbentuk lingkaran Apa ya? Ya betul Roda, sepeda, jam dinding Lalu Apa yang lingkaran bentuknya? Donat Juga berbentuk lingkaran Nah kali ini kita akan membahas Apa sih unsur-unsur dari lingkaran Jadi kita akan belajar tentang pengertian lingkaran Serta unsur-unsur lingkaran Kalian mau tau kan? Nah simak video berikut ini ya Simak baik-baik Pengertian lingkaran Pengertian lingkaran Lingkaran adalah sekumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan yang memiliki panjang sama terhadap titik pusat lingkaran Nah selanjutnya kita belajar tentang unsur-unsur lingkaran Apa saja ya unsur-unsur lingkaran? Perhatikan video berikut Nah ustada mempunyai lagu tentang unsur-unsur lingkaran Mari kita nyanyikan bersama-sama ya Ayo belajar unsur-unsur lingkaran Ada delapan unsur yang kita pelajari Pusat lingkaran atau titik tengah Lalu jari-jari dan juga diameter Busur dan tali Busur juring serta temereng Dan yang terakhir adalah apotema Delapan unsur lingkaran Mari kita hafalkan Mari kita hafalkan Ada delapan unsur-unsur lingkaran Mari kita nyanyikan sekali lagi ya Ayo kalian hafalkan Ayo belajar unsur-unsur lingkaran Ayo belajar unsur-unsur lingkaran Ada delapan unsur yang kita pelajari Pusat lingkaran atau titik tengah Lalu jari-jari dan juga diameter Busur dan tali Busur juring serta temereng Dan yang terakhir adalah apotema Delapan unsur lingkaran Mari kita hafalkan Ada delapan unsur-unsur lingkaran Oke selanjutnya Mari kita bahas satu persatu Unsur-unsur lingkaran Simak baik-baik ya Unsur lingkaran yang pertama adalah Pusat lingkaran Titik pusat lingkaran adalah Sebuah titik yang berada Tepat di tengah-tengah lingkaran Nah perhatikan gambar berikut Titik O adalah titik pusat lingkaran Unsur lingkaran selanjutnya adalah Jari-jari lingkaran Apa itu jari-jari lingkaran? Jari-jari lingkaran adalah Garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran Ke arah luar Hingga menyentuh garis lengkung Umumnya jari-jari lingkaran Jari-jari lingkaran disimbolkan dengan simbol Huruf R kecil Unsur lingkaran selanjutnya adalah Diameter lingkaran Diameter adalah sebuah garis panjang lurus Yang menghubungkan antara dua titik Pada keliling lingkaran Yang melewati titik pusat lingkaran Dapat disimbolkan bahwa Panjang diameter adalah Dua kali lipat panjang jari-jari lingkaran Nah diameter Sering disimbolkan dengan huruf D Unsur lingkaran selanjutnya Yaitu busur lingkaran Busur lingkaran adalah Garis lengkung Yang terletak pada Lengkungan lingkaran Yang menghubungkan Dua titik sembarang Di lengkungan tersebut Perhatikan gambar berikut Nah pada gambar Terlihat garis merah Itu adalah busur AB Unsur lingkaran selanjutnya Yaitu tali busur Tali busur merupakan Sebuah garis Yang menghubungkan Dua buah titik lingkaran Nah jika dilihat Diameter juga menghubungkan Dua buah titik lingkaran Namun perbedaannya Tali busur Tidak melalui titik pusat lingkaran Dalam menghubungkan Dua titik lingkaran Sedangkan diameter Pasti melalui titik pusat lingkaran Unsur lingkaran selanjutnya Yaitu juring lingkaran Juring lingkaran adalah Luas daerah Yang dibatasi oleh Dua buah jari-jari lingkaran Dan sebuah busur Yang diapit oleh Kedua jari-jari lingkaran tersebut Perhatikan gambar berikut Ini adalah juring A, O, B Oke Unsur lingkaran selanjutnya Yaitu Tembereng Tembereng adalah Suatu daerah di dalam lingkaran Yang dibatasi oleh Busur lingkaran Dan tali busur lingkaran Perhatikan gambar berikut Apotema lingkaran adalah Tembereng lingkaran Selanjutnya yaitu Apotema Apotema lingkaran adalah Garis yang menghubungkan Titik pusat lingkaran Dengan tali busur lingkaran tersebut Dimana garis yang dibentuk Bersifat tegak lurus Dengan tali busur Perhatikan gambar berikut Apotema lingkaran adalah O, D Nah jadi Unsur-unsur lingkaran Ada delapan Titik pusat Jari-jari Diameter Busur Tali busur Tembereng Juring Dan apotema Kalian hafalkan ya Alhamdulillahirrohmanirrohim Kalian sudah belajar Tentang unsur-unsur lingkaran Dan pengertian lingkaran Semoga pembelajaran kali ini Bermanfaat untuk kalian Tetap semangat belajar di rumah Jaga kesehatan Tertib beribadah Dan patuh kepada Kedua orang tua Ustada akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video selanjutnya